Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sehingga MK akan mengatakan ini tidak memenuhi syarat administratif Nah ini gimana menurut kami? Ya ini problem yang muncul sekarang kan Artinya sebenarnya kita harus menudukan persoalan substantif ini melampaui persoalan prosedural Bahwa MK tidak salah sekarang karena sekali lagi rujukannya adalah undang-undang MK tidak salah tapi banyak yang mengatakan bahwa MK malas ini katanya Kalau itu harusnya kita menyalahkan DPR gitu kan Karena produk ini adalah produk di DPR Bahwa MK hanya menjalankan bunyi yang ada di 158 Pasal 158 maksud saya Nah persoalannya Mas Rudy saya setuju bahwa apakah kemudian seluruh proses persengketaan hasil pemilu ke depan itu kemudian harus ditentukan oleh selisih Sementara misalnya ada variable misalnya kualitas pelanggaran pemilu yang harusnya juga diakomodir Itu menjadi satu apa namanya upaya untuk mencari keadilan hukum Nah saya melihat proses itu pun penting menurut saya dalam konteks kita menggeser demokrasi kita itu dari prosedural ke substansial Bahwa harus ada memang satu rule of the game dan itu harus dibunyikan di undang-undang Tetapi apakah kemudian prosedur untuk kemudian orang bisa mencari keadilan itu akan ditentukan oleh hanya selisih gitu ya Memang bisa saja dia selisihnya besar sehingga kalaupun misalnya dilakukan pemilihan atau pemungutan suara ulang Itu dia tetap akan kawah misalnya Tapi kan ada satu keadilan yang kemudian ditunjukkan kepada publik Oke sebenarnya ada kasus ini loh Seperti misalnya Mas Rudi mungkin masih ingat adalah tangsal ya Waktu itu kan dilakukan pemungutan suara ulang Karena dianggap TSM Nah publik tahu kesalahannya disini 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 Misalnya politisasi birokrasi kemudian manipolitik dan lain-lain Sekarang ini kalau kemudian di satu daerah misalnya Kan banyak juga pemilih di daerah itu yang mungkin kecewa gitu ya Ketika misalnya kasus belum mengurai data atau fakta di lapangan terkait dengan kecurangan pemilu Tetapi di awal sudah kemudian Oke Anda tidak bisa melakukan persidangan atau persidangannya ditutup karena bla 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 Kasus misalnya tadi itu soal selisih yang bukan terlalu besar Ini sebelum dilanjutkan ini ada satu penelepon dari Jayapura Pak Melki selamat pagi Pak Melki Selamat pagi Silahkan Pak Melki tanggapannya soal Ini tentang pemilu kada di Papua kemarin di sebelah daerah Ini ada misalnya dari awal tentang DPT itu sudah jadi persoalan DPT sudah jadi persoalan Perbedaan DPT antara KPU dan Panwas terjadi Dimana ketika pemilu kada DPR itu berbeda jauh dengan pemilu kada bupati oleh kota Nah ini kemudian jadi sengketa di sana Nah kemudian pada terjadi pada saat Pada saat pil kada terjadi misalnya di Waropen Di Waropen itu Itu ada terjadi Mau dibilang kecurangan ya Ada bukti video yang dibawa kemarin Itu tentang pencoblosan dilakukan oleh peserta Oleh apa? Pelaksana Karena disitu ada hansitnya Ada saksinya Sedangkan selisih suara antara KEN itu Dia tidak terlalu beda jauh Dia sekitar 300-400 suara Nah itu Jadi yang kita pertanyakan disini Sebenarnya MK ini melihat ini atau tidak Hanya melihat pada selisih Tapi tidak melihat pada pelanggaran Yang sebenarnya ini kan Kita sebagai warga kan jadi Jadi bagaimana ya Kita mendapat pemimpin dengan cara-cara yang kurang baik Kita berharap yang wajar-wajar Dan yang Ya kita ingin pemimpin yang jujur Pak Melki Seperti itu Ya Pak Melki Ini putusannya belum ya untuk Jayapura ya? Di Waropen sudah Kemarin sudah diputuskan Dibatalkan Dibatalkan Hanya melihat selisih Tidak melihat pelanggaran Yang sebenarnya di lapangan terjadi Dalam bentuk video Oke Oke Dan bukti itu memang sudah ada ya Pak Melki ya? Sudah ada Sudah diserahkan Dan MK tidak melihat itu Hanya melihat pada Selisih Banyak melihat pada selisih suara Tidak melihat pada pelanggaran yang terjadi Yang mengakibatkan selisih itu terjadi Ya Dengan putusan MK itu apa yang Anda Rasakan Pak Melki? Ya kita sebagai warga sedikit Kita kecewa lah Kita kecewa karena Kita ingin pemimpin yang Kedepan untuk membangun kami Pemimpin yang jujur Kemudian hasil yang betul-betul Hasil yang jujur Bukan karena manipulasi Dan kita pikir ke depan Pembangunan Jempa Puya Sudah yang berakhir begini Ya kita yakin Seperti apa Baik Terima kasih Pak Melki Dari Jayapura Ya terima kasih Nah ini menarik sebetulnya Kang Gun Gun Ini langsung warga dari Jayapura Yang mengatakan bahwa Dia mengharapkan Adanya pemimpin yang jujur Punya integritas segala macam Tapi kalau melihat dari Proses pilkadanya Sudah ada kecurangan Itu kan menjadi sesuatu Yang abu-abu sebetulnya Jangan-jangan ini sebetulnya juga Apa namanya Justru akan lebih banyak Memenuhi kepentingan sendiri Daripada kepentingan rakyatnya Sebetulnya nanti Ini kan kasus Ini menurut saya Puncak Gunung S juga Ya hampir semua daerah Mungkin terjadi Dan tadi dikatakan Buktinya ada loh Video gitu Itu Itulah yang kita bahas tadi Bahwa Bisa jadi ketika Di daerah itu terjadi Pelanggaran misalnya Dan itu eksesif Sifatnya eksesif Dan itu sebenarnya bisa Bukan hanya mengacaukan Tapi mendegradasi Demokrasi di daerah Gara-gara misalnya Mereka bisa memperbesar Selisih suara itu Karena kejahatan Mas Rudy bayangkan Ketika misalnya Dia bisa memperlebar selisih Dan itu kemudian Banyak bukti ditemukan Tetapi karena Pada saat penetapan Di KPU itu Selisihnya besar Sehingga dia tidak bisa Kemudian menunjukkan Sekian banyak data Atau fakta Di luar selisih itu Yang menyebabkan Selisih itu besar Iya kan Gunung Ini kan menarik sebetulnya Kalau kita Demokrasi Terus ada pilkada langsung Itu kan harapannya Akan ada sosok pemimpin Yang betul-betul Paling diharapkan oleh Masyarakatnya Tapi dengan aturan ini Itu sebetulnya Memotong harapan itu Ya makanya Saya mendorong Sebenarnya Kedepan Proses ini kan Mahkamah Konstitusi Maksud saya Sangat Luar biasa Pekerjaannya Oleh karena itu Penting juga Dipikirkan Kedepan Tentu Dilegitimasi oleh Undang-Undang Satu peradilan Khusus Ini yang pernah dibahas Sebetulnya kan Dan ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi Dengan keterbatasan waktu Pada akhirnya Kemudian mengambil Cara pintas Dengan Mengacu kepada Aturan yang ada sekarang Dan Saya sih sebenarnya Berharap bahwa Proses Dialektika hukum Dalam konteks Persidangan Dengan Memverifikasi Sekian banyak data Atau fakta Dan alat bukti Yang kuat Itu sebenarnya Bisa juga Kemudian menjadi Semacam Terminal terakhir Bagi proses Pencarian keadilan Artinya gini Kang Gun Gun Kalau memang Aturan ini Dianggap Apa namanya Memotong harapan Masyarakat Untuk mendapatkan Pemimpin yang mereka Harapkan Yang baik Perlu gak Mungkin Pemerintah Melakukan sesuatu Apalah istilahnya Mungkin mengeluarkan Perpu Misalnya Untuk Menyelesaikan Hal ini Karena ini kan Luar biasa Sebetulnya Ini bukan Lagi diranah Pemerintah Karena kalau Pemerintah Sekarang Dalam kasus ini Mengeluarkan Perpu Justru Keliru Menurut saya Keliru Ya satu Tingkat kegentingannya Tidak terasa Tingkat kegentingannya Tidak terasa Kemudian yang kedua Itu akan Kecenderungannya Diinterpretasi Diinterpretasi Sebagai Intervensi Pemerintah Karena penyelenggaran Pemilu Dan Penegakan Hukum Tentu Pada saat Persengketan Hasil Pemilu Itu Juga Dua ranah Yang harus Independen Satu KPU Dan Bawaslu Harus Independen Dari Intervensi Pemerintah Yang kedua Mahkamah Konstitusi Itu juga Harus Independen Dari Intervensi Pemerintah Sehingga Kalau Di saat Seperti Sekarang Justru Pemerintah Mengeluarkan Pemilu Ini artinya Akan ada Semacam Interpretasi Bahkan Pemerintah Akan Mengalami Blunder Karena Akan Dianggap Sebagai Tindakan Mengintervensi Dari Proses Ini Dan Sekarang Ini Mau diapain Lagi Karena Menurut Jukannya Seperti Itu Maksud Saya Di Pemilkada 2017 2018 Itu harus Ada Perbaikan Tapi Yang sekarang Ini Jadi Take it For Granted Ya Karena Bagaimanapun Kita Harus Mengapresiasi Dan Menghormati Konsensus Hukum Oke Kang Ini Ada Satu Telepon Lagi Ini Kembali Dari Wilayah Timur Dari Yance Dari Sorong Selamat Pagi Pak Yance Ya Selamat Pagi Pak Silahkan Pak Ya Pak Saya Mau Menanggapi Apa Yang Terkait Dengan Silahkan Pak Ya Selamat Pagi Selamat Pagi Pak Di TV Itu Mungkin Agak Tertunda Pak Jadi Mungkin Dari Komunikasi Yang Pertelpon Ini Aja Pak Silahkan Oh ya Oke Baik Jadi Pak Terkait Pembahasan Pembahasan Ya Terkait Dengan Pembahasan Pembahasan Pasal 158 OEMK Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Perlu Kami Sampaikan Bahwa MK Di Dalam Menilai Legal Spending Beras Pasal 158 Itu Tidak 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 Disalahkan Sebab Sebetulnya Ini Merupakan Kedidik Jakab Atau Kedidik Protik Hukum Dari Negara Republik Indonesia MK Sebagai Pelaksana Ketentuan Dia Diwajibkan Untuk Harus Melaksanakan Itu Dengan Baik Selurus Selurusnya Melaksanakan Undang-Undang Dalam hal ini Melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang 2015 Nah Memang Yang menjadi Persoalan Kemudian Adalah Hal ini Akan Menjadikan Keserta Pilkada 2017 Untuk Melakukan Kecurangan Kecurangan Nah Satu hal Yang pasti Mungkin Perlukan Disampaikan Bahwa Kecurangan Kecurangan Sebagaimana Didalirkan Itu Tidak Dilakukan Oleh Satu Sisi Tidak Dilakukan Oleh Satu Pihas Tetapi Semua Pihas Memiliki Kecurangan Yang Sama Itu Tidak Tidak Ada Satu Pihas Yang Berjalannya Bersih Dan Kemudian Yang Lainnya Itu Melakukan Kecurangan Betulnya Dalam Dalam Praktek Pilkada Selama ini Semua Melakukan Kecurangan Yang Bahkan Justru Pihas Jantara Itu Lebih Bruta Lagi Termasuk Yang Di Sorong Pak Di Sorong Memang Semua Memiliki Apa Semua Memiliki Kelemahan Kelemahan Jadi Juga Menurutkan Kelemahan Yang Pihak Yang Kalah Pun Kelemahan Yang Pihak Menampung Kelemahan Jadi Saya Kira Penerapan Pasal 158 Ini Dari Sisi Pulih Hukumnya Itu Tidak Dapat Disalahkan Karena Kita Harus Memutuskan Berdasarkan Ketentuan Yang Ada Apakah Diterima Seluruh Warga Negara Itu Memang Dilihat Dari Masing-masing Ketentingan Baik Pak Yance Terima Kasih Banyak Sudah Bergabung Bersama Kami Di Dialog Pagi Dan Kita Jera Sebentar Pemirsa Kita Akan Lanjutkan Di Segmen Berikut Masih Bersama Gun Nanti Kita Akan Menimpali Tanggapan Dari Pak Yance Dari Sorong